dan ternyata memang doakan itu biarpun gampang susah ternyata apalagi yang sama satu irik contoh Ustadz itu paling susah doain Ustadz yang lainnya hmmm hasudnya Ustadz serem Ustadz doain Ustadz masih susah kok dia lebih terkenal dari saya nih kok pondoknya lebih gede dari saya nih kok jamannya lebih banyak tidak ada hasud seperti hasud ya ulama maka antara Ustadz dengan Ustadz bisa saja berantem berdagang musuhnya berdagang kalau berdagang sama berjabat enggak bisa berjabat sama kiai yang jahat sama aja bisa kiai kelihatannya sok baik sama orang kaya bisa akur kenapa ingin ambil duitnya orang kaya tapi kadang-kadang berjabat dengan berjabat berdagang dengan berdagang ini saling makanya pagi ini akan kita beresi kalau sudah saling cintakan enak jadi hati yang baik itu mudah ibadah enak ibadah baik ternyata doain Anda bayangin doain susah dan memang betul susah para kekasih Allah berkata ada yang mengatakan saya bisa memberesi urusan hati saya kayak begini 20 tahun ada 10 tahun ada 5 tahun ada taufik rabbani karena kemuruan dari Allah seminggu beres semoga kita golongan yang malam hari ini sudah beres nah gitu jadi kekuatan kita adalah mendoakan orang lain pastikan 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 ini kebenaran pastikan ini harus saya ambil biarpun sambil berjalanan ini ke rumah berat iya berat kami sering membahasakan ini adalah operasi besar operasi jantung operasi paru-paru operasi hati berat maknanya berat apa? gak bisa serta-merta kalau gak ada obat biusnya bahas susah kan gitu ya makanya sekarang saya kasih obat bius kalau Anda sudah melalui obat bius saya nanti Anda dijamin langsung bisa mendoakan dengan gampang bismillah siap ya saya kasih obat biusnya saya ambil dari baginda Nabi Anda kelewatan obat bius akan nyesel Anda Anda kelewatan dan dengar obat bius ini Anda akan nyesel tolong yang ngantuk bangun yang ngantuk bangun karena kalau Anda tidak dengar obat bius ini Anda akan nyesel ya paham gak? obat bius dari Nabi Anda tidak dengar obat bius ini akan sia-sia dengar yang tidur bangun dulu yang tidur bangun dulu obat bius karena kita perlu bersih hati obat biusnya dari baginda Nabi SAW tidak ada seorang mu'min tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya atau orang itu lagi bermasalah di tempat yang sana kemudian orang ini mendoakan dia mendoakan kecuali malaikat mengatakan wala gabi mitrin engkau mendapatkan yang sama engkau mendapatkan yang sama artinya apa dikatakan para ulama satu dos doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita atau yang jauh dari kita doain di depan muka mah bisa basah-basih karena habis dikasih sarung minta baju koko haji baik banget insyaallah semoga panjang umur minta tambahan tapi kalau kita mendoakan di saat orang tidak ada di hadapan kita itu tulus dan setelah itu gak usah telepon bang tadi saya doain gak usah ngomong tulus kita mendoakan dia kurang ajar sama ke dia dia penyakiti kita oh nanti malah saya doain maka langsung dikabul kenapa malaikat yang mendoakan sampai dikatakan para ulama ini doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh Allah kalau kita mendoakan dengan cara ini sangat mudah dikabul lebih cepat dikabul daripada anda pergi ke Multazan tapi hati anda kotor selama ini biasanya latih latahnya orang itu saya ingin doa pengen umrah pengen doa di sana kelamaan kapan umrohmu padahal cukup kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita yang ganggu kita Allah akan kabul yakin atau tidak oh ini nabi yang bersabda apalagi dia semakin kejem anda ada semakin cepat dikabul kurang ajarnya banget 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 langsung nanti malam awas ya sholat dua rokat ya Allah itu golem banget sama aku ya Allah berikan kesadaran dia ya Allah ampuni dia ya Allah lapangkan rizkinya ya Allah mudahkan segala urusan ya Allah Asya Allah awal-awal doa mungkin muka anda masih jelek banget karena anda belum kuat tapi nanti akan semakin lembut dan ilmu ini harus anda ambil kalau anda tidak mengambil anda ruki jangan menjadi hidupnya orang bodoh melihat orang dendam iri suudan merasa gak buruk capek kayak begini enak ketemu gak ada masalah begini enak ketemu adepan-adepan enak dan seterusnya itu obat biusnya jadi kalau punya hajat saya amalkan kalau saya punya hajat besar saya cari siapa yang ganggu saya cuman kadang gak ada itu bingung orang baik-baik tapi kalau ada yang ganggu dia pun langsung ah lumayan nih untuk ngadep kepada Allah nanti nih karena apa kita merasa kita banyak dosa susah diterima tapi gara-gara mantul begini doain orang lain jaminan nabi bersabda engkau wala ga'bimithrin engkau dapat duruan ajib ayo kita amalkan insya Allah bad biusnya sudah mulai masuk kalau tidak berarti kurang masuk ke dalam ini anda oban terhadap bad bius anda pulang akan mudah anda ingin apa ingin rizki ingin ini caranya mantul doain dia dan dari mendoakan ini katakan para ulama ada dua faedah pertama membersihkan hati yang kedua akan mudah dikabul untuk anda masih gak bisa kan keterlaluan anda ini kan kita pengen dikabul kita pengen anak soleh anak ya Allah jaga anak saya doain ya Allah anaknya orang kurang ajar pada aku jadikan dia anak soleh bapaknya kurang ajar ya Allah semoga anaknya soleh anaknya jadi baik anak kita yang baik duluan dan itu hakikat kalau anda yakin hati setelah itu bersih gak ada dendam selamat menikmati